Pajarlaku Arena Ponyo Naray Belapak Tani Setegu Ponjo Oke guys, tadi aku habis ngedit seharian Dan sekarang aku udah upload Dan bisa sempet untuk eksplor Probolinggo sedikit, mungkin Kita akan eksplor makan dulu yang paling penting ya Makan apa kita? Bakso? Bakso mungkin Yang terkenal di Probolinggo sih Mantap Oke lanjut Kita pakai motor guys Soalnya udah ready Karena kita udah lapar, kita mau makan aja langsung ya Sikat Pakai pangsit Sama Telur guys Telur kuyuk Mari kita cobain Hmm Hmm Dagingnya kerasa banget Baksonya tuh Kenceng banget Teksturnya itu guys Beserat ya Beserat banget Jadi nggak Jadi nggak Kalau biasanya pangsit kan banyak Karena tepung ya Kalau ini kerasa banget dagingnya Sama pangsit guys Gokil nih pangsitnya nih Tebel ini Tebel ini guys Isiannya tebel Tidak 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 Situ Bondo Di malam ini aku manfaatkan untuk review Makanan Kasprobolinggo Sip Sip Guys Guys Kita lagi di mana ini namanya Nama tempatnya apa GM Jalan GM Gramul ya Gramul ya Pokoknya banyak toko-toko disini ya Ya jadi saya mau cari sendal Soalnya kemarin itu pas digili Sendal saya yang saya beli dari Surabaya itu hilang guys Jadi ya saya mau beli lagi Oke deh kita akan cari-cari Kemarin itu nonton pas di Bukit Tinggi Bukit Tinggi Oh kamu orang Padang? Iya Oh pantesan Ya makasih ya bro ya Nonton nih masuk vlog nih Iya siap Masuk vlog Nanti pas diprobolinggo Oke yuk Hari terakhir nih disini nih Hari terakhir Pagi guys ini hari terakhir aku di Probolinggo Dan sebelum pergi kita Makan siang dulu Runcana sih pagi jalannya Cuman aku bangunnya ke siang Oke deh kita mau makan dulu guys Terima kasih loh udah kasih nginap disini Oke Makasih ya Sama-sama Sip Hmm Masuk 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 ya 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 amin oke guys sekarang aku dianterin sama Dion untuk cari tempat spot buat nebeng untuk pergi ke situ Bondo hari ini panas banget panas banget ya bro ya parah sih parah panas banget makasih banyak loh oke sama-sama ya masa nungguin aku ya aku bisa nebeng sendiri oke guys jadi plannya itu aku pengen nebeng ke situ Bondo dari sini ke situ Bondo itu 3 jam dan hari itu panas banget parah panasnya akan coba untuk nebeng mudah-mudahan dapat udah setengah jam nebeng belum berhasil guys guys mau bantuin katanya mau bantuin nyari sekolah di sekolah kan ya Oh dibantuin cari truk ini sama orang lokal sini gokil abis oke guys aku dianterin untuk cari spot yang lebih bagus terlihat ya terang bagus thank you ya makasih makasih loh iya iya guys dibantuin nebeng nih makasih ya makasih banyak pak ya hampir berhasil saya dapat deh guys makasih ya makasih ya makasih ya makasih ya makasih ya makasih ya dari mana Jakarta? dari Bandung oh Bandung mana Pak? Malang oh Malang istri saya orang Banyuangi tapi lama nyopir di Banyuangi mulai tahun 78 kali oh gitu ya nyopir mulai tahun 70 saya nyopir sudah oh tahun 70? waduh saya belum lahir jalurnya-jalurnya sini? yang Bali, Lombok, Subawa, Sumatera, Sumatera ambilnya udang di Rowo Jitu di Jusang, Palembang ya saya dulu di Sumatera di Kalianda guys nebeng langsung bapaknya ke Banyuangi jadi lewatin situ Bondo anak udah berapa Pak? anak saya 3, laki semua oh laki semua? biasa itu nyopir ke Sumbawa, Udi namanya nomor 2 jadi Sampam, Edomaret nomor 3 kerja cuci kendaraan wow udah gede-gede semua ya Pak? iya setelah, besar-besar besar, cuci udah banyak Pak? cuci 5 wah mantep ya cuci 5 tapi masih kerja, semangat ya Pak ya masih semangat, selalu ya Pak ya? iya selamat menikmati selamat menikmati pratik aktif terletak tapi ya daya yang ketinggalan makasih pak ya akhirnya sampai juga disitu Bondo guys ini jam 5 sore dan aku dapat penginapan dari orang lokal disini ada yang hubungin aku, salah satu viewer jadi ya, aku aman disitu Bondo oke guys, sekarang kita mau makan dulu makanan khas itu Bondo namanya nasi sodu saya gak tau itu nasi apa tapi saya akan coba ini oke deh, disini bersama Thales dan Ardi satu orang Bandung satu orang Surabaya pendatang semua ini guys, nasi sodu nya guys ada nasi, ada ikan ada santan, terus ada tauke sama sampel enak ya enak ya kami dan aku dikasih kamar untuk tidur guys malam ini aku tidur disini oke, karena udah capek aku akan istirahat dulu dan ngedit video abis itu sip nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati